Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam Berita Daerah. Pemerintah Kota Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR mempercepat pengerjaan peningkatan Jalan Samudera Pasai, Kelurahan Panjang Baru, dan Kecamatan Pekalongan Utara yang kini telah mencapai 95,48 persen. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut sering terdampak banjir dan rop yang tak kunjung surut. Pekerjaan Fisik Peningkatan Jalan Samudera Pasai, Kelurahan Panjang Baru, Kecamatan Pekalongan Utara, Kota Pekalongan saat ini tengah dikebut pengerjaannya oleh Pemkot Pekalongan melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau DPUPR dan saat ini telah memasuki tahap akhir atau finishing. Hal ini dikarenakan di wilayah tersebut sering terdampak banjir dan rop yang tak kunjung surut. Kepala DPUPR Kota Pekalongan, Bambang Sugiarto melalui Kepala Bidang Bina Marga, Kukuh Adi Sri Satyanto menjelaskan, untuk progres pekerjaan fisik Jalan Samudera Pasai tersebut sudah mencapai 95,48 persen atau tinggal penyelesaian akhir atau finishing. Kukuh menyebutkan pekerjaan fisik di jalan tersebut berupa konstruksi pengerasan beton sepanjang 380 meter persegi dan lebar 5,74 hingga 12,24 meter persegi, serta pekerjaan dry nozzle saluran Udich sepanjang 60 x 70 x 120 cm dengan tutup. Dan juga sisi utara sepanjang 385 meter persegi dan sisi selatan sepanjang 180 meter persegi. Ada pun pelaksana peningkatan Jalan Samudera Pasai dikerjakan oleh Sivi Putra Ardana, Sejahtera Kota Pekalongan dengan nilai SPK kontrak 3 miliar 425 juta 459 ribu rupiah, di mana jangka waktu pekerjaannya selama 120 hari kalender atau target selesai pada 2 November 2023. Irva Febriani, Batik TV, melaporkan.